Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi soli-solihah Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya sehat Dan selalu dalam lindungan Allah ya Oke Alhamdulillah Kita kemarin sudah melaksanakan PTS PTS sudah selesai Dan mudah-mudahan hasil yang di Apa hasil yang kalian kerjakan Mendapatkan nilai yang memuaskan Mendapat nilai yang terbaik Hari ini kita sudah memulai daring lagi Pembelajaran daring ya Untuk hari ini tema 7 Tentang menyikapi perkembangan teknologi Dipersiapkan buku paket dan pensilnya Subtema 1 Tentang perkembangan teknologi produksi pangan Pernahkah kalian mengunjungi pabrik pengolahan bahan pangan Atau mungkin kalian pernah melihat pemerahan susu sapi Makanan yang kita santap setiap hari Kebanyakan dihasilkan Dari proses pengolahan dengan teknologi Ada yang memakai teknologi tradisional Dan ada yang modern Dapatkah kalian menyebutkan contohnya Oke jadi Makanan yang kita konsumsi setiap hari Itu kebanyakan dari proses teknologi Dari teknologi tradisional maupun dari teknologi modern Selanjutnya Pembelajaran 1 Dibuka halaman 3 Ayo mengamati Simaklah lagu petani Amati liriknya dan cermati nada-nadanya Disitu ada lirik tentang petani Kalian bisa memutarnya di youtube ya Nah pada lagu petani Itu berirama 4 per 4 Dalam lagu berirama 4 Setiap birama terdiri atas 4 ketukan Ketukan pertama kuat Ketukan ketiga agak kuat Ketukan kedua Dan keempat lemah Lagu-lagu yang berirama 4 Misalnya Indonesia Raya Pahlawan Tanpa Tanda Jasa Garuda Pancasila Dan dari Sabang sampai Merauke Ayo membaca Industri Tempe Rumahan Di buku kalian ada pada halaman 6 Hari ini Ahmad dan Melani pergi ke rumah temannya Di rumah teman mereka Ternyata ada kegiatan menarik Orang tua teman mereka Mempunyai industri rumahan Industri rumahan tersebut Memproduksi olahan pangan dari kedelai Tempe dan tahu Salah satu makanan olahan yang mereka produksi Mereka sangat antusias untuk mengetahui Cara pembuatan tempe dan tahu Pertama Mereka mengamati cara pembuatan tempe Mula-mula Kedelai dicuci bersih Kemudian Kacang kedelai direbus dan digiling Hingga kacang kedelai pecah menjadi 2 bagian Kacang kedelai yang sudah digiling Kemudian dikukus Jika sudah dingin Kemudian diberi ragi Kacang kedelai selanjutnya Dibungkus daun pisang atau plastik Kacang kedelai tersebut disimpan selama 12-18 jam Hingga menjadi tempe Nah itu proses pembuatan tempe Yang pertama tadi adalah Dicuci bersih Kemudian kacang kedelai direbus Dan digiling Hingga kacang kedelai pecah menjadi 2 bagian Kemudian Dikukus Dan didinginkan Setelah itu dibungkus menggunakan Daun pisang atau plastik Ayo menulis Halaman 7 Ayo tuliskan 5 hal Yang kalian temukan dalam teks Industri Tempe Runghan Mari kita jawab bersama-sama ya Kalian siapkan apa pensil Untuk penyalinya Nomor 1 Industri pangan Memproduksi olahan pangan Dari kedelai Yang nomor 2 Tempe dan tahu Salah satu makanan olahan dari kedelai Cara pembuatan tempe Yang pertama Kedelai dicuci bersih Yang keempat Kacang kedelai direbus Dan digiling Hingga kacang kedelai pecah menjadi 2 bagian Yang terakhir Setelah itu Dikukus dan didinginkan Kemudian diberi ragi Dan dipungkus plastik Dan disimpan selama 12-18 jam Yaitu ya Disalin di buku Paket masing-masing Selanjutnya Ayo mengamati Mengamati bentuk-bentuk bangun datar Halaman 8 Ini contoh bentuk-bentuk bangun datar Selanjutnya Ayo mencoba Nomor 1 Bentuklah kelompok yang terdiri atas 5 orang Kalau ini berkelompok Kalian bisa mengerjakannya sendiri-sendiri di rumah ya Disuruh apa? Disuruh nomor 1 Bentuklah kelompok terdiri dari atas 5 orang Berarti dikerjakan sendiri Yang kedua Gambarlah bangun datar Dengan berbeda-beda ukuran Masing-masing anak Satu bangun Nomor 3 Gambar setiap anak Tidak boleh sama ukurannya Nomor 4 Buatlah kotak berpetak Pada selembar kertas 5 Tukarkan dengan gambar yang dibuat temanmu Perkirakan luas setiap bangun datar Dengan satuan persegi Bahaslah bersama hasil pekerjaanmu Kalau ini Suruh berkelompok Jadi kalian bisa mengerjakannya sendiri-sendiri di rumah Seperti contoh di bawah ini Kalian disuruh membuat suatu bangun Bisa bangun Seperti tadi di depan Ada segi 3 Ada persegi Ada persegi panjang Ada belah ketupat Ada lingkaran Terserah Boleh buat Dengan Luas Satuan tidak baku Seperti kita pelajari kemarin Ini contohnya Nah hasilnya Luas persegi di samping Adalah 16 satuan peta Selanjutnya Pembelajaran 2 Ayo mencoba Halaman 10 Ayo membaca Mohon maaf Ayo membaca Hari ini Milani menulis pengalamannya Saat berkunjung ke rumah pamannya di Boyolali Dia menuliskannya di buku harian Bacalah tulisan Melani yang ada di buku siswa Halaman 10 sampai 12 dengan cermat Kita baca bersama-sama Kalian simak ya Halaman 10 Aku mengunjungi Paman Kardi di Boyolali selama liburan Boyolali adalah sebuah kota kecil di provinsi Jawa Tengah Tempatnya nyaman dan tidak terlalu ramai Paman mengajakku ke banyak tempat yang menarik Di Boyolali banyak tempat menarik yang kami kunjungi Ada pabrik susu, pabrik tahu, tempat pembuatan tempe dan tempat pembuatan manisan Oh iya disini banyak peternak sapi loh Wah asik juga bisa mengunjungi tempat-tempat itu Siapa saja pasti akan suka kalau ke Boyolali Oh iya Paman banyak bercerita tentang produk teknologi pangan Teknologi pangan adalah teknologi yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan Permen susu, susu bubuk dan susu kental manis adalah produk teknologi pangan Makanan-makanan tersebut terbuat dari susu sapi Apakah kamu suka makanan yang terbuat dari susu sapi? Makanan apakah yang paling kamu gemari? Ada juga makanan yang terbuat dari hasil pertanian Kedelai merupakan salah satu hasil pertanian yang dapat diolah menjadi bahan makanan Ada tempe, tahu, tauco dan kecap Pak Aman juga mengajau ke pabrik pembuatan tahu dan tempe Ternyata teknologi pangan penting untuk memproduksi jenis makanan baru Teknologi pangan juga dapat menjaga makanan agar tetap awet Buah-buahan dapat diolah menjadi manisan Sari buah atau selai Selanjutnya dilakukan proses pengalingan agar tahan lama Liburanku kemarin sangat menyenangkan Sebenarnya masih banyak yang ingin aku ceritakan Tapi aku sudah sangat mengantuk Kapan-kapan aku lanjutkan lagi ya ceritanya Nah selanjutnya halaman 12 Ayo menulis Ayo tuliskan lima hal yang kamu temukan dalam teks tulisan Melani Nah ini ya nomor 1 Silahkan ditulis di buku paket-paket masing-masing Nomor 1 Boyolali adalah kota kecil di Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 di Boyolali ada pabrik susu, pabrik tahu, tempat pembuatan tempe, dan tempat pembuatan manisan Yang nomor 3 teknologi pangan adalah teknologi yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan Nomor 4 permen susu, susu pupuk, dan susu kental manis adalah produk teknologi pangan Yang terakhir teknologi pangan penting untuk memproduksi jenis makanan baru Ayo membaca Suatu hari Dika menerima surat dari sahabat penanya Asep sahabat Dika juga siswa kelas 3 Bacalah surat rudik pada sahabatnya Dika yang ada di buku siswa halaman 12-13 Yang bawah ya sekarang Kalian simak usah dah bacakan Bandung 10 Desember 2018 Apa kabar Dika? Sudah lama kita tidak berkirim kabar Bagaimana kabarmu? Aku harap kamu baik-baik saja Di sini aku baik-baik saja Banyak yang ingin kuceritakan tentang sekolah dan teman-temanku Sekarang di sekolah kami sedang mempelajari tentang teknologi pangan Apakah kamu sudah mempelajarinya? Kami membahas susu sapi yang dapat diolah menjadi berbagai bahan pangan Ternyata susu sapi tidak hanya dikonsumsi berupa susu segar Salah satu olahan susu sapi segar adalah pembuatan produk kental manis Sekarang aku tahu cara pembuatannya Susu segar ditambah dengan gula kemudian dipanaskan hingga menguap Penguapan bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam susu Susu dengan kadar air rendah dapat disimpan lama dalam keadaan baik Anak-anak sangat suka hasil olahan susu sapi Es krim dan permen susu juga hasil olahan susu sapi Togar temanku sangat menyukai kental manis Rasa susu yang manis membuat Togar menyukainya Temanku yang lain, Rasti, sangat menyukai es krim Ahmad menyukai permen susu Aisa lebih suka susu bubuk karena rasanya lebih kurih Dika, apa yang kamu sukai? Aku tunggu jawabannya di surat berikutnya ya Ceritakan juga tentang kegiatanmu Aku ingin deh kita bisa bersuah di darat Salam hangat selalu temanmu, Rudy Sekarang selanjutnya Pada halaman 15 Ayo berlatih Makanan hasil teknologi pangan apa yang paling kalian sukai? Jelaskan jawabannya Nah ini berarti ada pada halaman Oh mohon maaf Makanan hasil teknologi pangan apa yang kalian... Ini bisa dijawab langsung saja ya Makanan hasil teknologi pangan apa yang paling kalian sukai? Misalkan tadi ada permen susu, susu kental manis, atau es krim Yang kedua, setiap orang memiliki makanan kesukaan Karena berbagai alasan Kesukaan setiap orang kadang berbeda-beda Bagaimana sikapmu pada temanmu yang memiliki kesukaan berbeda? Kita harus saling apa? Menghargai Selanjutnya, memahami perbedaan, kebiasaan, atau kesukaan individu di rumah Dapat mengembangkan sikap tenggang rasa Seperti yang terkandung dalam sila kedua Pancasila Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab Selanjutnya, untuk mengetahui macam-macam makanan kesukaan keluargamu Ayo lengkapi daftar berikut Jika tidak ada kakak dan adik Kalian bisa mengganti dengan anggota keluarga yang lain Ada pada halaman 16 Jadi tugas kalian nanti ada di halaman 16 ini ya Menulis makanan kesukaan keluargaku Ada ibu, ada ayah, ada kakak, dan ada adik Ayo berlatih Kalian pernah berkreasi ke pantai atau ke danau? Bukan Kalian pasti merasa senang bermain air di sana Kalian harus berhati-hati bermain di pantai atau di danau Terutama di air yang dalam Kalian akan merasa lebih senang kalau dapat berenang Kalian perlu belajar bagaimana cara mengapung di air lebih dahulu Mulailah dengan belajar mengapung terlebih dahulu Gerakan ini dapat dilakukan dengan cara berikut Nah, jadi kalian harus yang pertama harus bisa apa? Berenang atau mengambang di air Bagaimana caranya? Yang pertama Sikap badan berdiri membelakangi dinding kolam Kedua tangan lurus ke depan Telapak kaki ditolakkan bersama-sama ke depan Masukkan kepala ke permukaan air Dalam posisi sejajar dengan lengan Terakhir doronglah tubuh ke depan dengan sikap mulai Ayo mengamati Pernahkah kalian belajar berenang memakai alat pelampung? Pelampung adalah alat bantu untuk menjaga tubuh tetap mengambang saat berenang Amati berbagai alat pelampung berikut Nah, ini ya contohnya alat pelampungnya Taukah kalian fungsi dari berbagai alat pelampung tersebut? Apa fungsinya pelampung? Ya, sebagai keseimbangan kalian dalam berenang ya Agar tidak Tenggelam Ayo berlatih Berlatih mengambang di air dengan bantuan guru atau teman yang lebih mahir Cobalah pulang memakai pelampung bila tersedia di sekitar kolam berenang Nah, ini bisa kalian praktekkan ketika kalian berenang Tapi jangan lupa selalu dengan pengawasan orang tua Nah, tugas hari ini halaman 16 dan 17 ya Yaitu menulis makanan kesukaan keluarga dan kebiasaan anggota keluarga di rumah Nah, sekian dari Ustazah Mohon maaf apabila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh